Israel dan gerakan perjuangan Palestina Hamas telah mencapai beberapa kemajuan dalam negosiasi melalui mediator mengenai rincian pertukaran sandera Israel yang ditahan di jalur Gaza dengan tahanan Palestina, tetapi gagal mencapai kesepakatan tentang gencatan senjata di wilayah tersebut. Demikian dilaporkan portal Berita Wallah pada Jumat 30 Agustus mengutip pejabat Israel dan AS yang tidak disebutkan namanya. Pekan lalu, Israel memberikan daftar sandera kepada Hamas yang akan dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan, dan pekan ini, Hamas menyerahkan nama-nama tahanan yang ingin dibebaskan kepada Israel, menurut laporan tersebut. Selama beberapa hari terakhir, pembicaraan dilaporkan berfokus pada rincian pertukaran dengan mediasi Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar. Pertemuan ini diadakan baik di Cairo maupun Doha, tambah portal Berita tersebut. Sementara itu, pejabat tinggi Israel mengatakan kepada Wallah bahwa Washington, bersama mitra Mesir dan Qatar, ingin memastikan bahwa Israel dan Hamas menyetujui sebanyak mungkin rincian dengan mencampurkan ide-ide mereka sendiri, sehingga mereka dapat menyajikan kesepakatan paket. Pendekatan ini dapat menjadi kunci dalam meyakinkan pemimpin Hamas, Yahya Sinwar, dan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu untuk berkompromi pada beberapa isu utama yang masih diperdebatkan sehingga kesepakatan dapat dilaksanakan, lapor Wallah. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!